Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi siang suri malam air semuanya kali ini video ini khusus membahas di situ supaya pisang yang anda budidayakan bisa laku di pasaran pada dasarnya banyak caranya yang pertama ini yang akan saya beritahukan adalah cara tradisional yaitu dengan cara penjual langsung ini adalah contoh video pisang yang dipanen tapi pisang ini tidak sesuai SOP ya pemanenannya maksudnya tidak sesuai standard karena saya makan sendiri ya ini sini ada pisang yang telah dipanen ini set futik ini saya ambil di budang pisang di salah satu area di sini bisa kita lihat pisangnya ditumpuk-tumpuk lalu dikasih alas bawahnya lalu juga ditutup dengan terpal dan plastik sebenarnya untuk penutupan dengan terpal dan plastik terus diberi alas bawahnya supaya tidak terkontak dengan lantai itu sudah benar tapi kalau ini pisangnya di tumpuk-tumpuk seperti ini sebenarnya kurang bagus ya lebih bagus lagi kalau misalnya sudah dipotong-potong atau sudah disisir-sisir gitu ini juga kualitas pisangnya juga ragam tapi dilihat di sini banyak yang belum bagus Oke kalau yang bagus itu gimana sih yang bagus itu pertempahan tempatnya nggak kotor kayak gini yang pertama tempatnya bersih dan yang paling pertama dilakukan sebelum panen adalah dengan cara membasuhnya dulu dengan air bersih tujuannya apa sih setelah selesai dipanen langsung dibasu dengan air bersih yaitu untuk menghindari kotoran hak virus hama penyakit yang mungkin terkontaminasi atau yang mungkin terikut di dalam pisang tersebut kalau setelah dibasu dengan air bersih atau air pening kita bisa mengeringkannya dengan tisu mungkin atau dengan kain lap yang bersih lalu kita taruh di dalam box ini adalah contoh box yang ada yang plastik box itu macam-macam ya contohnya ada yang plastik ada yang mungkin kardus ada yang mungkin kotak kayu ada yang mungkin apa terbuat dari bahan lainnya dan setelah di box mungkin bisa kita sortir lagi dan kalau yang mau packingnya dipasarkan di sualayan seperti ini jadi ini contoh packing dari salah satu perusahaan produsen pisang yang memaking pisang tersebut dan siap dikirim dan ini adalah footage yang saya ambil ketika saya di supermarket yaitu memperlihatkan bagaimana pisang-pisang ini ternyata bukan hanya dari bobot saja ya diukurnya jadi penentuan harganya itu bukan dari bobot ada beberapa kriteria yaitu yang pertama bobot yang kedua adalah warna buah dan yang ketiga adalah tingkat kecacatan buah atau kebagusan dari buah atau kalau mau anda nggak mau ribet seperti ini bisa langsung anda olah pisang yang anda berdayakan menjadi tepung pisang tepung pisang ini banyak kok kegunaannya bisa membuat berbagai macam roti ya di sini ada contohnya salah satunya adalah cake pisang yang atau bolu pisang yang memang saya suka atau mungkin bisa jadi cake lain yang mungkin anda suka dan ini adalah contoh produk lain dari pisang yaitu semuti ini semuti saya buat sendiri jika anda jual mungkin anda bisa buat yang lebih bagus dari ini ini hanya contoh saja Oke berikutnya adalah krepik pisang di sini krepik pisang yang saya ambil itu dipotong dengan bulat-bulat bisa untuk anda pasarkan oke sekian dulu video dari kami terima kasih telah menonton jangan lupa like nya doya like 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 terima kasih